Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Ibu Samsul yang mengejutkan Irak Azhar dan juga Azhar Syairi. Ibu sedia tengok Samsul dan Putri Sarah berdamai tapi ada syaratnya. Ibu kepada pengarah Samsul Yusuf yaitu Datin Fatimah Ismail sedia melihat anaknya itu berdamai istri pertamanya Putri Sarah Liana. Bagaimanapun, Fatimah menegaskan ada syarat perlu dipatuhi sekiranya Samsul bersungguh mahu menyelamatkan rumah tangganya. Pun begitu, Fatimah juga menyelong jika Putri Sarah mahu mencari kebahagiaan sendiri sekiranya perpisahan adalah penyelesaian terbaik buat semua pihak. Kami mohon Putri Sarah berdamai dengan bersyarat, tetapi dia berhak membuat keputusan sendiri untuk meneruskan kehidupannya bersama anak-anaknya itu. Fatimah menulis perkara tersebut dalam satu hantaran di laman Instagram miliknya pada Sabtu. Mengelusi hantaran berbeza, Fatimah menyatakan dia memahami apa yang sedang dilalui Putri Sarah dan sentiasa menyokongnya. Mama dan Papa amat memahami derita yang bertanggung, Sarah berhak buat keputusan sendiri, harta paling berharga adalah Saekul dan Sumaya. Mama tetap doakan kebagian Sarah, menantu kami dunia akhirat tiada pengganti ujannya. Kemulut rumah tangga Samsul dan Putri Sarah terus berlarutan apabila pengarah itu enggan melepaskan cerai pada 7 Mac lalu sebelum Mahkamah memerintahkan pasangan itu melantik jawatan kuasa pendamai, yaitu JKP. Pada petang selasa lalu, Samsul memfailkan permohonan Yuzus terhadap Putri Sarah di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur Selangor. Sementara itu, Putri Sarah hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur bagi memfailkan permohonan hadanak atau tuntutan hak penjagaan terhadap dua anaknya itu. Pasangan ini sama-sama hadir di sidang JKP di Pejabat-Jabatan Agama Islam, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Jumat bagi proses JKP bersama, wakil masing-masing. JKP berkenaan gagal mencapai sebarang keputusan apabila Putri Sarah bertegas untuk meneruskan pencuraian. Samsul dan Putri Sarah berkawin pada 8 Mac 2014 dan berkawinan itu dikarniakan dua orang cahaya mata, yaitu Saekul Islam dan Sumaya. Pada 6 Januari lalu, Samsul mendedahkan dia sudah bernikah dengan Irak Azhar yang berlangsung di Thailand dengan berwalikan bapak Irak Azhar, yaitu Khazar Syiri. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.